Intro Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur. Kita kedatangan dua chef yang sangat luar biasa. Pasti kita sudah lapar. Cantik hidangannya dan unik. Aduh ini apa ya? Pokoknya rahasia ya nanti ya. Tapi kita akan mulai kenalan dulu dengan dua chef kita. Dan selalu pada saat kita mau mengenal mereka, kita tahu ada sangat banyak mutiara, ada sangat banyak keindahan, ada sangat banyak pengalaman yang kita bisa nikmati, yang kita bisa belajar dari mereka. Mulai saya, silahkan. Siapa dulu nih? Yang muda dulu aja. Berasa yang muda ya. Nama saya Sabto. Dulu saya seorang chef, tetapi sekarang lebih pengusaha. Jadi mungkin ada di empat negara saya pernah kerja. Dimulai dari bawah memang. Tetapi itu senang masak, senang makanan, terlebih nyicipin makanan sih. Itu saya daftar. Kalau enggak badannya enggak begini. Karena nisipin makanan terus. Nah selanjutnya nih. Kalau saya Falda Rompas, saya dari Sukabumi, dan saya seorang chef, sampai nanti juga jadi chef terus. Semua sampai di surga nih ya. Masakin buat kita semua nih ya. Rencananya gitu sih kalau ada dapur di sana. Luar biasa, luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong kan enggak banyak nih ya. Pria yang menggeluti gitu ya chef. Karena mereka biasanya, biasanya nih. Kalau orang kita, cowok lebih banyak keinginyur, bongkar-bongkar. Nah kalian mulai umur berapa tuh? Tertarik dan kemudian benar-benar mengambil keputusan. Yes, let's go. Ini passion ku. Itu ya istilahnya gimana? Sekarang yang tua. Kalau saya sebenarnya gini. Saya panggilnya ibu atau? Boleh apa aja. Mau ibu boleh, kakak boleh. Saya masih muda juga dipanggil mereka. Kalau panggil sayang kan lebih enak gitu ya. Iya betul. Kalau saya, karena memang papa saya suka makan gitu. Papa saya suka makan banget. Iya, papa suka makan. Jadi kalau ada makanan yang enak nih, biar di luar kota kita kejar nih. Dan sekarang papa punya pabrik gula. Karena banyak makan. Maksudnya, maksudnya itu ya. Bukan benar-benar pabrik gula ya. Aduh, aduh, aduh. Terus, terus. Nah dari situ saya seneng. Gak tau kenapa kayak, tiap kali makan tuh saya bisa enjoy makanan. Tapi saya sambil mikir, ini makanan apa nih buatnya gitu kan. Bahan-bahannya gimana. Karena papa harus jaga gula. Gitu kan. Nah dari situ memang suka. Jadi pengen kuliah tuh pokoknya harus masak aja. Gak mau kuliah yang lain. Gitu. Pengen masak, masak, masak aja gitu. Nah dari kecil memang saya seneng. Seneng main api. Seneng masak. Saya masak pertama kali itu kelas 6 SD. Saya buka stand omelette gitu di sekolah. Gitu. Jadi mungkin karena memang seperti itu aja. Karena suka makan aja. Wah biasa. Terus orang tua mendukung tuh? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Jadi dari kuliah, sekolah, ambil short course dimana apa dan lain-lain. Sangat support. Gitu. Kalau masa kok? Awal mula sebenernya kecelakaan. Gara-gara waktu itu dapet. Dulu waktu itu sempet berdoa. Tuhan kalau aku dapet beasiswa pertama kali, aku ambil yang itu aja. Gitu. Apapun. Apapun bidangnya. Waktu itu cita-cita dokter sih Bu. Jauh. Jauh. Dokter. Jangan-jangan itu. Dokter. Insinyur. Jauh juga. Dari dokter jadi chef ya. Jadi chef jauh. Tapi waktu itu ada sekolah. Saya waktu itu nggak tahu bahwa itu sekolah terbaik di Asia. Saya dapet beasiswa. Ternyata bukan saya paling pinter sih. Bukan karena saya juga. Karena waktu itu nilai akademik saya jatuh banget. Tetapi kok Tuhan buka jalan. Saya dapet beasiswa di Bandung. Sekolah pariwisata terbaik waktu itu. Saya dapet beasiswa langsung dari Swiss. Dan waktu itu ada dua jurusan yang saya harus pilih. Saya doa lagi. Ternyata waktu itu jurusan yang saya pilih yaitu kitchen. Sedang mencari anak-anak yang berbakat main basket. Jadi saya main basket. Wah kamu aja deh. Kita dapet beasiswa. Akhirnya masuk deh. Wah. Dan ternyata baru saya tahu itu adalah sekolah terbaik. Dan saya diajarin oleh chef Perancis terbaik waktu itu. Saya belajar banyak. Terus setelah lulus saya pastinya pengen jadi profesional. Saya belajar banyak dari buku-buku. Saya langganan dari di Bandung ada tiga perusakaan. Saya tiga-tiganya jadi member perusakaan waktu itu. Buat belajar buku-buku tentang masak dan lain-lain. Terus lulus saya ke Australia. Dari Australia saya pindah ke New York. Dari New York itu saya belajar banyak. Saya kerja di Mijalang Star restaurant. Lalu saya berusaha gimana ya. Citat-citat saya waktu itu ketemu passion baru bahwa saya pen keliling dunia. Kemudian saya memutuskan untuk pergi ke kapal pesiar. Jadi... Pintar, pintar ya. Keliling, keliling. Tapi dibayar lagi ya. Dan ternyata passionnya berbeda lagi. Ketemu bahwa ternyata seorang chef bukan cuma masak. Jadi harus bisa pairing makanan antara makanan dan minuman. Gimana caranya gitu ya. Jadi setiap negara yang saya kunjungin saya eksplor. Dari makanan, minuman, sampai semua makanan saya coba gitu ya. Saya eksplor. Dan di standartnya kitchen, dunia industri kitchen. Mijalang Star itu ada standart yang paling tinggi. Bahkan mungkin chef-chef itu rela melakukan apa aja untuk dapat bintang Mijalang. Waktu itu saya pernah kerja tetapi nyesel ya. Kok nggak saya lanjutin aja gitu. Waktu itu di Mijalang. Saya nggak ngeh gitu. Tetapi akhirnya Tuhan punya rencana lain. Dan akhirnya kita saat ini bekerja dengan enam restoran Mijalang Star. Kita punya sekolah masak di Indonesia. Dan kita kirim anak-anak sekarang, anak-anak Indonesia buat kerja di Mijalang Star restoran. Gitu. Tuhan punya cara untuk mengangkat siapa saja. Bahkan istilahnya dari basket bisa sampai ke masak. Dulu basket. Dulu basket. Basket dokter. Basket dokter gitu. Dari masak bisa sampai ke Mijalang. Dan kemudian bisa ke kapal pesiat ke ilmi dunia. Banyak kita berpikir bahwa kita tahu apa yang kita akan tentukan. Dan bagaimana kita menjalani juga. Ya betul. Tapi ternyata Tuhan selalu punya yang lebih baik. Benar lagu yang lagi ngetren nih. Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Ya. Betul. Benar-benar ya Tuhan luar biasa. Sampai sekarang bisa punya sekolah masak sendiri. Bisa kirim anak-anak. Tuhan benar-benar menjawab. Sangat tinggi ya. Pasti gak pernah kebayang kan. Gak kebayang. Gak kebayang ya. Gak mungkin lah ini. Sekarang pengalahan dari Rombas. Atau Pak Rombas nih. Atau panggilannya nih? Falda aja kan. Falda. Falda. Falda chefnya. Ini bagaimana nih chef? Ini kan tadi udah ceritanya. Iya. Ajaibnya jalan Tuhan. Ini pasti punya. Punya cerita juga. Jalan Tuhan yang lebih dasyat lagi nih. Pasti. Siap berarti STP juga chef? Saya STP. Oh satu almata. Oh satu almata ternyata. Ketemu di sini ya. Dan memang itu sekolah terbaik. Masih brown jacket chef ya? Masih brown jacket. Oke siap. Senior saya. Termat. Tahun berapa aja tahun berapa? Saya masuk 95 bu. Sebenarnya masih baru di dalam dunia. Tetapi ya itu. Tahun berapa? Saya 2007. Oh beda-jauh loh. Benar-benar harus suhu gitu ya. Tapi bagusnya kampus kita itu. Standarnya sama. Jadi kalau saya kerja dengan chef. Berarti saya udah tahu. Kita punya standar yang sama. Turun-temurun. Kenapa udah ada chemistry gitu? Biasanya begitu. Untuk satu almamater. Gitu. Caranya. Ya semua resepnya. Cara masaknya. Didikannya gitu. Ya punya standar yang sama. Betul gitu. Kalau saya sekolah dulu. Ipa. Saya Ipa. Oh Ipa. Ilmu pengetahuan akutansi. Oh aduh 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 aduh. Saya Ipa. Benar-benar akutansi? Enggak. Cuman IPS sebenernya. Karena memang saya pengen kuliah masak gitu kan. Nah dari SMA saya langsung masuk di STP Bandung. Saya langsung ambil kitchen. Manajemen tata boga ya chef ya. Manajemen tata boga bukan tata busana. Karena. Kita ke kampus itu harus rapi, wangi, bersih. Betul chef ya. Iya. Itu putihnya bisa sampai begitu ya. Harus putih. Nah kalau saya dari kuliah. Saya lanjut lagi sekolah bahasa dulu di Siamen. Sekolah bahasa student exchange. Jadi dapat student exchange di Siamen. Setelah itu saya berangkat belajar vetsin. Saya belajar khusus vetsin di Singapura. Oh iya. Itu. Dulu ada perkumpulan chef dunia namanya World Gurme Summit Singapura 2010. Itu beberapa chef dunia kumpul hanya untuk belajar beberapa item. Nah dulu tuh kita belajar tentang molekuler gastronomi. Lagi tren waktu itu. Iya kan ya. Lagi tren. Emang kita. Cuma-cuma boleh mungkin harus dijelaskan. Iya itu apa. Molekul itu apa. Ibu-ibu. Gampangnya gini lah ya. Kita makan pasir rasa stroberi. Oh gitu sampai sebegitu. Gampangnya gitu lah ya. Kita makan rumput tapi rasanya yogurt. Mungkin seperti itu. Oh jadi. Dirubah ya. Dirubah. Perpaduan antara culinary, chemical, science, apa gitu kan. Nah kita ketemu juga dengan chef dunia terbaik. Endstainnya masak ya waktu itu ya. Itu namanya Fran Adria. Nah dia yang menciptakan molekuler gastronomi itu gitu. Yang paling terkenal dari produk dia apa itu? Dia punya restoran satu tahun buka cuma satu kali. Hah? Gitu. Satu tahun cuma satu kali. Betul siapa? Kenapa itu? Kenapa itu? Namanya restorannya namanya El Bully. Nanti kalau boleh lihat El Bully. Nah itu dia punya restoran itu. Jadi selama satu tahun dia mempersiapkan masakan apa aja yang akan disajikan buat tamu-tamunya. Hanya sekali? Hanya satu kali satu tahun. Berapa lama setahun itu? Satu kali makan aja gitu. Oh cuma sekali makan. Enggak sebulan gitu. Setahun sebulan. Jadi satu tahun mereka mempersiapkan itu buka reservation gitu kan. Jadi datang ada kalau nggak salah satu kali makan itu 24 atau 27 course gitu. Tapi nggak. Porsion besar gini ya. Kalau melakukan gastronomi kan. Berkecil. Senoh kecil. Kayak gitu. Berapa orang yang diundang sekali? Reservasi. Nggak diundang. Ya maksudnya reservasi? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Pasti mau tahu banget tuh pasti. Nah dari situ saya belajar vetsin. Dari chef Macau. Namanya Yalau Tim. Nah dia kasih tahu tentang vetsin itu bagaimana. Nah memang karena di Indonesia kan semua makanan harus pakai vetsin. Jadi saya memang salah satu orang yang pencinta vetsin. Jadi saya belajar tentang vetsin. Jadi vetsin nggak bahaya ya. Iya iya. Malah sekarang katanya gula lebih bahaya dari vetsin. Katanya yang ngomongnya ya. Betul. Tapi vetsin kan sekarang lebih banyak yang pakai dari jamur. Ya ada totole gitu ya. Iya iya. Banyak sekarang gitu. Dan ada brand-brand tertentu yang memang bagus gitu. Tapi kalau semua yang berlebihan juga kan memang nggak. Emang nggak baik. Nggak baik juga gitu. Nah dari situ. Jadi ngomong. Ini maaf nih ya. Karena tertarik nih belajar soal vetsin. Jadi ceritanya sampai bikin vetsin sendiri. Jadi kita belajar tentang bagaimana konsistensi vetsin itu. Bahaya nggak sih vetsin itu. Nah untuk masakan takarannya seperti apa gitu kan. Yang boleh berapa. Betul. Iya. Betul. Gitu. Nah jalan tuhannya setelah itu. Saya nggak langsung di dunia kuliner lagi. Saya kuliah lagi lanjut. Saya lanjut lagi di Trisaki. Enggak bukan suka kuliah. Iya. Dulu karena pacaran di Jakarta. Iya. Pacaran. Sekarang belum punya ini. Itu. Ada iklan lah di radio. Saya kalau di mobil kan suka denger radio. Dulu kan ada iklan. Untuk jadi entertainer. Nah saya daftarlah iseng-iseng gitu kan. Iseng-iseng daftar. Terpilih lah saya beasiswa di MNC. MNC. Nah. Udah pindah nih ya. Iya loncat nih. Gitu kan orang bilang. Oh katanya mau jadi chef nih. Tapi kenapa mimpinya jadi jauh-jauh banget gitu kan. Udah bejer vetsin nih padahal. Ternyata Tuhan siapkan di situ. Gitu. Jadi entertain dulu. Saya 5 tahun. Saya beasiswa 6 bulan. Di bagian apa? Saya dulu di JKT 48. Tau kan yang. Yang I want to. Gitu tau kan ya. Saya jadi host satu-satunya. Host di RCTI. Cowok cuman saya. Wibatnya sekarang nyanyi bisa juga ya. Bisa. Nanti saya joget. Sambil masak ya. Sambil masak. Sambil nyanyi. Aduh. Nah disitu saya entertain dulu. Bareng sama JKT. 5 tahun. Ya 5 tahun. Disitu bukan memang langsung di TV di RCTI apa gitu. Enggak langsung seperti itu gitu. Prosesnya adalah. Saya packing CD nya mereka. Mereka tuh kan ada direct selling ya. Saya packing CD. Kemana mereka tuh. Saya ikut. Bawa-bawa tas. Apa kayak gitu-gitu. Nah dari situlah saya diangkat. Jadi host tunggalnya mereka. Dari Densu. Jepang. Dari ngebungkus ngebungkus. Ya. Betul. Nah dulu di RCTI ada saya. Kalau di Trans itu ada Brandon Salim. Jadi cuman dua tuh kita tuh hostnya tuh. Gitu. Nah dari situ. Bingung mau ngapain. Tapi saya pikir tetap. Kenapa gak diterusin tuh di entertain? Sudah terlalu tua mungkin. Wah. Saya udah terlalu lama dari Nabila kelas 6 SD. Nabila tuh kelas 6 SD. Sekarang udah kuliah. Udah lulus kuliah kalau gak salah. Nah dari situ. Itu saya mimpi pengen punya restoran. Karena dari dulu saya kuliah gak pernah berpikir untuk bekerja. Gitu. Saya berpikirnya kenapa. Setiap orang kuliah ditanya. Kenapa di STP? Biar gampang dapat kerja. Biar gampang dapat kerja. Kalau saya. Saya berpikirnya. Kenapa gak kita buka lapangan pekerjaan. Gitu. Dari situ. Bukalah restoran. Sambil buka restoran. Ya belajar-belajar masak. Gitu kan. Belajar masak lagi. Di mana nih? Restorannya masih ada kan? Restoran ada. Saya sekarang puji Tuhan ada di Sukabumi satu. Sama di Kelapa Gading kalau mau mampir ya. Ya 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 ya. Tolong tolong di perkenalkan. Ada namanya Twizzly. Kalau di Sukabumi namanya Mr. Topi Kitchen. Wow. Karena saya di Masterchef selalu pakai topi. Oh ya kenapa itu? Kenapa? Saya selalu pakai topi memang. Alasannya apa ini? Brand image saja ya? Ya. Karena kan di internet itu harus ada image yang dibentuk. Nah kebetulan. Saya suka pakai topi. Juri panggil saya Mr. Topi. Gitu. Nah dari situ saya masuk Masterchef. Masuk Masterchef di Indonesia Season 4. Yang gak ekspek sih bisa sampai di top 10 keluar gitu kan. Gak ekspek. Karena rata-rata di dalamnya itu jago-jago masak. Gitu. Jago-jago masak gitu. Nah dari situ buka restoran. Puji Tuhan sampai sekarang. Sekarang jadi Chef Pastor. Oh apa tuh Chef Pastor? Kotbah juga. Iya. Saya sekarang jadi Amba Tuhan. Tapi tetap punya restoran. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kotbah itu termasuk menyajikan. Chef Pastor ya? Chef Pastor. Luar biasa. Di gereja mana nih? Di Sukabumi? Iya di Sukabumi. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. GPDI. Gitu. Buka sendiri? Enggak. Saya gembala di parung kuda. Ada namanya daerah kecil gitu kan ya. Nah cuman sekarang bantu papa juga di Sukabumi. Jemaatnya enak ya dimasakin terus ya. Iya betul. Tiap minggu tuh kita masak. Asal jangan kelebihan vetsin aja ya. Kalau saya yang masak harus banyak vetsin semua. Jadi di selesai kebaktian juga bener-bener makan bersama? Iya makan bersama. Siap. Kamis kan kita doa puasa. Nah itu ada tim masak di gereja. Habis selesai doa puasa. Wah mantap pemakan semuanya. Nah kalau hari minggu biasa kita kan ada cari dana buat. Kapan-kapan undang saya dong. Siap. Sebenarnya cuma pengen masaknya sih. Cuma pengen makannya. Boleh kok paketnya enak. Udah nanti saya yang khotbah tapi selesainya makan. Sudah satu paket ya. Penggemar-pengemar makan soalnya. Aduh. Iya luar biasa. Jalan Tuhan ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Bagaimana seseorang yang berharap untuk menjadi seorang yang punya restoran. Bekerja di dapur. Dan tiba-tiba menjadi entertain. Tapi itu tidak pernah sia-sia. Karena ujungnya tetap menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan di puncak. Daripada perjalanan ini belum puncak sih mungkin. Tetapi sekarang jadi apa Tuhan. Wih keren banget. Aduh. Top position. Top position ya. Keren banget. Keren banget. Aduh saya sebenarnya udah pengen mencicipi ini ya. Kita mau sekarang tanya nih. Apa yang dibawa ya. Dan kenapa memilih makanan ini. Oh ini kayak lagi ujian mas resep nih. Kayak ujian mas resep nih. Kayak ujian mas resep nih. Kalau saya bahari ini bawa roasted chicken. Tetapi sebelum di roasted kita sous vide dulu. Sous vide tuh teknik masak. Jadi dengan 60 derajat gitu ya. Supaya dalamnya matang. Bumbunya nyerap gitu. Terus lalu ada braised vegetable. Ada king mushroom juga. King mushroom is my favorite food. Kalau kok. Ini pairingnya paling enak gitu. Minum wine dan lain-lain. Terus biasa yang saya. Apa. Garnishnya pakai twi. Tui. Tui ini. Ya yang kuning ini. Ini namanya twi. Jadi apa. Itu edible juga bisa dimakan. Wah. Bisa minta tambah ini lagi ya dua. Karena kita kan harus saling mencicipi ya. Ya. Supaya nanti. Kita sama-sama saling berkomentar ya. Ini keren banget. Dia tadi pakai istilah-istilah yang mungkin sopun hidup kita baru dengar. Tui. Apa itu? Tui. Ini trupo. Ini trupo. Iya. Kalau Indonesia peyek ya. Peyek. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Tui dari bahannya apa? Peyek. Jadi tui itu campuran tepung. Tepung air. Minyak sayur. Vegetable oil. Sama air. Terus karena ini tastenya cheese. Jadi pakai cheese parmesan. Cheese kecil. Iya. Ya betul. Jadi kalau di Indonesia peyek. Peyek. Peekers lah. Peek keju ya. Nanti kita sama-sama merasakan. Sekarang Chef ini dulu dong. Falda. Ini bahasa Inggrisnya apa Chef ya? Ya pakai bahasa yang lain dong. Bahasa Prancis. Saya pengen pakai bahasa Prancis. Ini soto ayam. Oh. Itu. Oleh Fransi ya. Oh. Kenapa soto ayam? Karena saya suka makan berkuah. Ui. Ui. Indonesia itu banyak soto. Betul. Betul. Tapi comfortnya saya. Ya ini soto lamongan. Kok ini lamongan? Comfortnya saya. Lamongan. Jadi saya cari kalau di daerah mana nih soto lamongan yang paling enak. Oh. Penggemar soto. Penggemar. Saya penggemar sop-sop lah pokoknya. Iya. Saya juga penggemar banget nih. Semua-semuanya. Ayam sama ini tuh. Saya penggemar banget nih. Penggemar banget nih. Penggemar banget. Nanti kita cobain semua nih. Trendnya sekarang semua ke Indonesia sih. Ya. Lokal trend sekarang. Bule-bule juga pada senang makanan Indonesia. Indonesia terkenal. Indonesia terkenal. Nanti abis itu butuh 2 ini dan butuh 2 mangkok. Butuh 4 mangkok nih. Supaya kita bisa rasakan. Nanti aja. Pada waktu break dulu ya. Nanti pada waktu break. Pada waktu break. Pada waktu break minta 4 mangkok nih abis ini. Karena kita mau rasain soto. Nah. Alat chef. Pasti beda. Beda sama yang di pinggir jalan. Pasti beda. Oke. Kita tanya lagi nih ya. Nah. Buat semua anak-anak nih. Yang pengen untuk masuk ke dunia chef. Gitu ya. Mahal ga sih sebenernya kan dengernya kan. Kalo sekolah chef tuh modal. Iya. Dan kemudian rasanya. Makanya sedian. Belum apa-apa udah menyerah. Iya. Nah. Boleh. Chef. Sabtu dulu. Karena. Jadi gini. Saya bangun sekolah. Itu sebenernya cita-citanya buat bantu banyak orang. Yang mau kerja di luar negeri. Yang mau jadi seorang chef. Ataupun di perhotelan. Jadi waktu itu kita ketemunya memang mahal semua bu. Iya. Mahal sekolah. Buat perhotelan. Itu mahal sekali. Aduh mahal sekali. Apalagi tadi di Swiss ya. Aduh. Saya denger dia udah bak. Masak. Sekolah sama-sama sekolah dokter loh ya. Iya. Kita punya kerja sama dengan salah satu sekolah tertua di Amerika. Namanya Culinary Institute of America. Perusahaan kami yang pegang lisensinya di Indonesia untuk jual kurikulumnya. Dan kalau orang Indonesia kuliah di sana itu bisa sampai 2M bu. Ini. Jadi kita akhirnya berpikir gimana ya caranya buat menciptakan pathways buat mereka mendapat kesuksesan. Jadi kita mulai dari ada 4 negara yang kita penempatan buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Ini kayak Malaysia, lalu ke Jepang, lalu ke Spanyol. Spanyol itu di Michelle Langstar, lalu di Amerika. Nah dari sini mereka cuma bayar. Kalau di sekolah kami itu bayar cuma 3,3 juta. Murah sih. Murah banget. Tapi dari sini mereka dapat 600 jutaan. Karena mereka digaji di setiap negara. Wow. Tolong diumumkan. Ada banyak banget yang nonton. Bisa dibuat ya. Jadi kalau dengar ke segini, saya aja pengen. Oke, tolong diumumkan sekolahnya dimana, bagaimana bisa daftar. Karena ini jelas menolong banyak orang ya. Tujuan acara ini kan bukan sekedar talk show, tapi pengen menolong banyak orang. Terutama mengangkat mereka dari istilahnya garis kemiskinan. Betul. Walaupun yang nonton memang benar variasi, tapi tujuan kita sebenarnya itu. Jadi berkat. Nah, tolong diumumkan sekolahnya dimana, bagaimana daftarnya. Supaya kita semuanya, siapa saja yang mau, bayangin ya. Anggaplah sama ketepengnya 4 juta dan kalian bisa dapat 600 juta. Wow. Saya aja pengen. Oke, gimana Pak? Jadi kita punya 2 kampus, di Jakarta dan di Bali. Di Bali itu di Danpasar, di Jakarta kita ada di Kelapa Gading dan di Cililitan. Jadi kami, waktu saya, 2019 kami, jadi ada beberapa. Jadi saya ini selain chef, saya hobi cheap-in. Beli saham. Jadi saham universitas saya beli-beliin. Jadi COVID kemarin beberapa universitas nggak aktif, saya beli saham-sahamnya. Supaya saya punya lisensi gitu. Lalu dengan itulah saya punya kebebasan buat kirim anak-anak saya, adek-adek saya ini buat kuliah di sana. Jadi kita kasih beasiswa, mereka cicil gitu. Nah ada beberapa kampus yang kita akuisisi, tetapi kayaknya nggak perlu disebutin kali ya namanya ya. Nanti kali ya. Di mana pokoknya bisa daftar. Betul, betul. Jadi kantor kita ada di Kelapa Gading. Kantor buat pendaftarannya itu di Agung Sedayu City yang baru. Di sebelahnya Old Shanghai. Kita juga ada beberapa restoran di situ. Terus, nah uniknya mereka tuh kuliah sebenarnya. Jadi mereka 4 negara itu sambil kuliah 4 tahun. Mereka juga ngumpulin uang. Karena di setiap negara kayak Malaysia mereka dapat UMRnya Malaysia itu sekitar 6 jutaan. Lalu ke Jepang mereka dapat sekitar 15 jutaan per bulan. Ke Spanyol mereka kerja di Michelangstar dan lain-lain mereka dapat sekitar 15 sampai 20 jutaan. Lalu di Amerika mereka bisa dapat 60 jutaan. Jadi total mereka dalam 4 tahun mereka punya gelar, mereka punya pengalaman di 4 negara. Lalu punya uang. Dan ujungnya mereka bisa lanjut kuliah dari uang tersebut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tetapi pada dasarnya perusahaan mana yang nggak mau kalau mereka udah lulusan Amerika atau Spanyol. Dan nggak perlu sekolah lagi ya. Betul, betul. Jadi udah berpengalaman juga. Dan itu uang kuliahnya dari tabungan mereka. Selama mereka kuliah itu bisa nyicil di kita. Nah itulah visi kita buat bantu pengusaha-pengusaha restoran yang mau cari pekerja. Ya akhirnya kita ciptain orang-orang yang terampil. Yang kedua, buat orang-orang yang mau kerja, kita sediain pathways buat mereka mau kerja di luar negeri atau di dalam negeri. Tetapi kalau mereka udah punya duit 600 juta, mereka punya gelar, kayaknya mereka buka UMKM kali ya. Pulang buka bisnis sendiri gitu ya. Gitu sih. Jadi semuanya jangan berpikir bahwa sekolah itu mahal. Tetapi sekolah itu ternyata selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Nah sebelum kita lanjutkan, kita mesti time up dulu. Dan kita akan teruskan dengan mencicipi juga. Siap. Seperti itu di MMA, Mertua Menantu. Abon dong. Selamat datang. Dibawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin engkau menerima korban syukurku. Melalui pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku. Melalui pujian, oh Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, oh Yesusku. Terimalah korban syukurku. Ini yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Kembali lagi di MMA Merpomeratu. Aku dong. Kami bersama dengan dua chef. Yang melihat tangan Tuhan dalam hidup mereka. Tangan Tuhan yang membawa mereka naik. Mereka orang-orang yang berdoa. Mereka orang yang mengandalkan Tuhan. Dan melihat betapa Tuhan membuka jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi inilah dua chef yang luar biasa. Sekarang sebagai cerita ini. Saya minta dua chef ini menyajikan buat kita semua. Dan kita akan sama-sama menikmati kali ini. Andalah makan bersama. Tapi sementara menyajikan. Kami juga minta nih. Chef Walda untuk menerangkan. Seperti tadi pertanyaannya masih sama. Kalau ada orang yang miskin. Maaf nih ya. Sangat-sangat miskin. Dan pengen banget masuk ke dunia chef. Ya. Bagaimana saran dari. Apa itu. Chef Walda. Kalau tadi kan dari. Pak Salto. Atau Chef Salto udah bilang. Masuk aja di sekolah saya. 3,5 juta. Atau sampai 4 juta. Dan kemudian kita bisa punya 600 juta. Aduh itu menggiurkan sekali. Tapi sekarang dari Chef nih ya. Apa nih. Sebentar Pak. Sabto bisa tolong nih. Bagi ya. Supaya saya udah pengen udah ngilang banget. Kalau menurut saya gini. Iya. Kalau memang ada teman-teman nih. Yang kira-kira. Untuk kuliah gak ada biaya. Betul. Maka 3 juta pun gak ada. Iya. Banyak restoran-restoran yang memang. Sebenernya. Mau untuk bisa. Treat mereka. Mengajarkan mereka. Gitu kan. Sama seperti kayak misalnya restoran saya. Saya justru mengambil. Teman-teman yang gak lulusan kitchen. Saya ambil teman-teman yang mungkin cuman SD lulusannya. Gitu mau. SMP. Memang kita kalau dari segi perusahaan. Kita mengeluarkan kos yang lebih. Mungkin dia pecahin piring. Mungkin dia bikin hangus makanan. Boduh banget. Ya gitu kan. Tapi. Kembali. Masak itu kalau menurut saya sense. Kita dari dulu gak diajarin. Oh ini keasinan. Kalau kata orang tua kan. Oh ini kemanisahan gak diajarin kan. Ya. Tapi kita bisa tahu sendiri. Itu sense. Jadi setiap orang itu kalau bilang. Aduh saya gak bisa masak. Gak mungkin. Karena setiap orang yang bisa makan. Harusnya. Bisa masak. Harusnya. Menurut saya pribadi. Nah kalau misalnya memang caranya. Ya itu. Masuklah ke restoran-restoran. Mulailah dari DJ. Tukang cuci piring. Ya. Kalau sebutannya DJ. Mulailah dari DJ dulu. Itu. Nanti dari DJ kita pasti udah dipercayakan. Jadi terus tuh DJ. Oh DJ. DJ. Ya. Saya lulus. Saya di Belanda DJ terus. Karena kalau kita lihat ya. Juna aja ya. Juna. Juna kan basicnya DJ. Oh iya. Basicnya DJ. Dari DJ. Iya. Saya juga dulu DJ. Jadi waktu saya di Malaysia. Di Concord Hotel Kuala Lumpur. Saya DJ di sana. Pertamanya. Barang sama Bangladesh. Sama India. Dan lain-lain. Nah dari situ mulai. Kita mulai potong-potong sayur. Gitu. Nah dari potong-potong sayur. Mulailah kita dipercayakan mungkin untuk fryer. Gitu. Dari fryer baru kita pegang wok. Pasti akan ada. Caranya seperti itu. Jadi buat temen-temen yang pengen banget di dunia kuliner. Tapi nggak ada budget. Masuk aja ke restoran. Lamar kerjaan. Betul. Pokoknya selalu ya. Ya. Karena dunia chef itu kan memang kerja keras. Jadi pemilik pasti akan lihat. Ini anak mau kerja keras apa enggak. Itu berarti standart ya. Ya. Kerja keras ya. Seperti apapun asal kerja keras. Tapi beberapa orang bilang gini. Kalau di dalam masak itu nggak bisa kalau nggak kuat. Karena harus dilengkap barang. Dan sebagainya. Berdiri bisa berjanjak. Terus kemudian yang kedua. Katanya nggak bisa kalau lewet. Bener nggak sih? Betul. Betul banget. Betul banget kalau itu. Kita makanya kalau di kampus itu nomor 1. Sampai nomor 100-200 sekian. Nomor 1 itu attitude. Betul Chef ya. Untuk skill, knowledge itu mas misri pelajari. Nah cuman kalau untuk di dapur. Kita nggak bisa kerja lambat. Karena apa? Tamu sudah bayar. Dia nggak mungkin menunggu. Gitu kan. Jadi makanan semua kalau nggak panas suka berubah ya. Betul. Biasanya kalau Chef yang idealis. Makanan panas harus keluar panas. Betul. Makanya tadi kalau misalnya kayak gini. Saya bilang jangan dimakan. Karena pasti nggak panas kan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ngicip-icip. Mau dong harus harus. Ini kita harus ngicipin. Nah. Terima kasih karena. Oke sip. Nanti kita cicipin semua nih. Yang ini buat soto. Yuk kita cicipin. Walaupun tidak hangat. Maaf lah ya. Maaf ya. Oke oke oke. Nah. Terus kemudian. Jadi karena itu memang dituntut ya untuk kerja cepat ya. Kerja cepat. Speedity. Udah gitu kerja keras juga. Speedity. Makanya kan kalau di kitchen tuh udah biasa. Kita diteriakin kayak. Pastor. Pastor kitchen. Pastor. Jadi bener. Bener yang kayak di. Health kitchen. Di health kitchen itu hari-harinya kita. Betul Chef. Oh iya. Hari-harinya kita gitu. Wah nanti dulu kan kalau lihat remsi itu. Terutama ya kan. Ya. Apa ini di. Dilebih-lebihin. Diteramakin gitu ya. Karena ada. Ada satu area di kitchen itu. Dia namanya abu aye. Abu aye itu adalah teriak. Shout sebutannya. Itu ada tugas yang memang dia untuk teriak. Oh iya. Abu aye itu tugasnya teriak. Ketika ada order. Oke one kitchen. One ini weee. Dia bagian teriak. Nanti makanan belum datang mana ini. Ada tugasnya khusus. Gitu. Jadi kalau nggak siap dengan teriakan. Jangan masuk dapur. Oh. Gitu. Jangan masuk dapur. Cobain peyanya tuh. Cobain peyanya. Ini saya belum dapat peyanya nih. Iya belum dapat peyanya ya. Mereka ini Chef. Chef Walda harus mencari juga nih. Saya udah pasti kerasa ini. Ini ya. Maaf walaupun tidak. Ini harus bagi-bagi dong. Amal itu kayak siap. Karena ini kan bikin sausnya juga pasti sama. Sandarnya. Kamu pun Chef ya. Baru sausnya juga kelihatan nih wangi-wanginya udah. Wanginya kerasa banget nih. Wanginya apa itu. Mungkin nggak anget ya. Nggak panas ya jadinya. Enak. Tapi enak banget. Enak banget. Thank you. Iya. Apalagi nggak panas. Abis ini kita rasain yang apa itu. Sotok. Ini ada platingnya. Iya. Ini platingnya sebenarnya kenapa nih. Pakai model begini nih. Karena sekarang ini kan lagi jamannya deconstructed food gitu ya. Jadi makanan. Sotok ayam, sotok ayam. Tapi dia punya plating berbeda. Mungkin roast chicken dulu ayam. Kalau nggak pahak, karbo, vegetable. Kalau sekarang kan didandanin. Ada tuwi-nya tadi. Iya kan. Udah gitu ada baby tomatoes-nya. Ada cherry tomato gitu kan. Mas Rumnya juga mahal tuh kelihatannya. Iya. Niat banget saya. Gitu. Jadi deconstructed. Jadi sekarang lagi jamannya seperti itu. Jadi makanan itu bukan menjadi kebutuhan primer lagi. Tapi menjadi kebutuhan sekunder untuk lifestyle dan lain-lain. Zaman dulu kita makan sotok ayam 6 ribu kenyang. Kalau sekarang di restoran-resoran bisa sampai 120 ribu. Keluar makan sotok ayam lagi. Kalau nggak nyari gutik di blok M. Ya ampun. Ya ampun. Guntik ya. Ya kan. Betul betul betul. Hmm. Oke enak. Tuinya juga enak. Tuinya enak. Semuanya enak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita abis ini mau merasakan sotok ayam. Nah. Tolong disajikan. Siap. Kami siap menikmati sotok ayam. Wah. Nah. Pertanyaan buat Chef Sabton. Ya. Terus anak-anak tertarik nggak? Ya untuk ke dunia itu ya. Kan udah punya anak nih ya. Dan istilahnya bagaimana nih. Untuk membawa anak-anak kita yang masih muda. Untuk tertarik ke dunia ini. Hmm. Terus kalau di rumah siapa nih yang masak nih? Wah. Karena istri saya hobi makanan Indonesia. Jadi saya harus ngikut istri. Hahaha. Istri nggak suka yang makanan-makanan gini. Nggak suka yang fine dining. Waduh. Jadinya ya saya ngikut. Tetapi ada beberapa hal tertentu. Yang saya ajak anak-anak berdua. Bertiga gitu. Dengan saya. Kita ajak ke fine dining. Istri pasti nggak mau ikut. Tapi nggak apa-apa. Saya ngajarin kreativiti buat anak-anak saya gitu. Tapi pada dasarnya. Kayaknya anak-anak saya lebih suka bisnis. Jadinya saya ngajarinnya lebih ke arah bisnis. Lebih ke arah bisnis. Betul. Lebih ke arah sana. Oh ini. Ini belakang. Terus diangkat. Oh. Iya. Dan mari-mari. Ini boleh punya saya dan punya yang lain. Saya maju langsung nih. Ini anak kami. Ternyata di belakang ini. Iya itu king mushroom. Wah itu enak banget tuh. Belum-belum. Nanti boleh. Harus bagi dua. Gak apa-apa. Saya sudah sering makan. Dan saya memang penggemar king mushroom. Oh iya. Sangat. Waduh. Semua permashruman saya hobi. Apa lagi kan. Kita acara belum makan. Iya betul. Kalau gitu tadi saya bawa nasi. Kita belum makan nih. Kita kebetulan belum makan. Ada kerupuk udangnya gak? Betul. Harus saya pakai kerupuk. Betul. Betul. Persaingan sekarang sangat ketat ya. Betul. Kita tahu ya. Di restoran. Di sekolah. Di semuanya. Bahkan menurut data nih. Bisnis apa itu restoran itu 50% mati. Jadi maksudnya saya gini ya. Dia hanya beberapa saat bertahan. Kemudian hilangannya tak berbekas. Betul. Apalagi kopi. Ya. Bahkan maaf kata nih. Punyanya beberapa orang. Yang sudah ditembak nih. Dengan istilahnya 5 miliar. 10 miliar. Tetap mati. Ya. Nah ini gimana nih. Menghadapi istilahnya dalam tanda kutip. Bisnis yang. Menurut saya persaingannya mengerikan. Ya. Dan orang itu kan. Istilah saya nih ya. Tidak ada kata setia dengan makanan. Karena ada yang baru. Kita pasti nyoba yang baru. Betul. Itu tidak mungkin gini. Gue setia nih sama restorannya Pak Valda. Itu kan gak mungkin ya. Ya. Justru orang sekarang ini kan. Makin tidak setia ya. Betul. Kita harus nyoba yang baru. Dan yang lama katanya ditinggalkan. Kalau menurut siapa nih. Ya duluan silahkan. Saya rasain ya. Monggo. Jadi kalau menurut saya. Ada customer setia. Tetap ada. Oh tetap ada. Ada. Gitu. Kalau di restoran saya ini. Kita semuanya harus perfect. Mulai dari dia masuk restoran sampai dia keluar. Even parkir gak boleh bayar parkir. Kalau di saya. Wow. Dan restoran saya bukan makanan yang trend. Gitu. Jadi apanya? Iya. Jadi kalau trend kayak kopi. Mati. Enggak aneh. Karena akan ada trendnya yang hilang nanti. Sekarang udah lari ke specialty. Ya kan. Sekarang teh gitu kan ya. Lalu kopi. Sekarang kopi yang fruity. Ya. Sekarang banyak lagi yang macam-macam. Nah kalau saya enggak ke yang trend. Jadi makanya kenapa kalau mister topi itu type-nya. Cook good, eat good, feel good. Mungkin bahasa Inggris salah ya. Tapi gak apa-apa. Itu restoran saya. Terserah saya. Cook good, eat good, feel good. Jadi dari masa kita harus happy. Anak kitchen itu harus happy semua. Eat good. Jadi si tamu makan juga harus happy. Ketika dia keluar dia harus feel good juga. Jadi makanan-makanan saya bukan makanan yang trend. Misalnya apa? Menunya yang paling top nih. Menu yang paling top adalah steak. Di saya khusus steak. Tapi steak saya penjajiannya daging, garbo, vegetable. Sos. Jadi gak ada yang kita design apa. Gak ada. Dan saya pastikan semua makanan yang ada di. Semua partikel yang ada di piring. Itu harus sesuai. Misalnya vegetable-nya harus fresh. Kita pasti fresh. Dagingnya harus panas. Kita harus panas keluar. French friesnya harus crunchy. Kita harus crunchy keluar. Gitu. Jadi memang makanan salah satunya yang memang paling. Paling kencang di rasaran saya adalah steak. Tapi ada juga comfort food lainnya. Makanya harus feels like home itu tuh harus ada. Jadi ketika Tante ke cafe saya. Pengen soto ayam. Soto ayam kan standarnya ada kol, ada soun, ada tomat, ada apa. Dan lain-lain. Tante tinggal kasih tau saya. Saya gak suka makan kol. Saya bikinin. Bahkan ada tamu yang datang. Suaminya makan steak. Anaknya makan soup mungkin. Istrinya yang bingung. Saya mau makan apa. Saya lagi pengen makan kuah-kuah. Tapi sayur gitu. Apa ya kira-kira. Oke kita bikinin. Wah Mbak Atip. Pak Sakto bisa datang ya. Jadi banyak tamu-tamu. Tamu-tamu yang saya pelajari. Kalau dari kampus itu kan ada namanya guilty management ya. Jadi ada tamu yang kalau gak makan di saya. Dia merasa berdosa. Nah saya membuat seperti itu. Supaya ketika dia makan steak di tempat lain. Dia guilty. Aduh kenapa gak makan di Valda ya. Dan ada tamu-tamu saya yang kayak gitu. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi ketika kita sudah bisa. Kalo udah reach sampai ke situ. Berarti makanan itu bisa diterima. Dan bisa sampai dapat tamu yang loyal. Seperti tadi. Luar biasa. Eh bener-bener. Guilty. Gitu. Jadi kalau misalnya. Kecuali di luar kota ya. Kayak misalnya di Sukabumi gitu kan. Mereka makan di tempat lain. Dia pasti laporan. Pak kemarin gue cobain makan di sini nih. Tapi tetep lah makanan lu gini-gini. Balikan. Wah. Gitu. Jadi. Kalo yang di Sukabumi juga steak. Steak. Ya. Steak saya sama Sob Buntu, Sob Iga. Wah enak lah pokoknya. Wah. Pokoknya bisa bersaing dengan hotel. Apa itu perambanan ya. Iya. Borobudul. Gak enak disebutnya. Iya. Borobudul gak enak disebutnya. Oh gitu. Soalnya saya penggemar. Penggemar itunya. Sob Buntu. Dua jam kan ya. Dua jam kan ya. Dua jam. Iya. Kelapa gading ada. Kelapa gading boleh. Boleh. Boleh di kelapa gading. Kita harus coba. Dan kita bawa cucu. Karena kami sekeluarga itu semua menu nya beda-beda. Oh gitu. Iya. Iya. Yang perempuan sukanya Jepang. Yang cucu. Yang perempuan. Yang laki harus Indonesia. Nasi. Hmm. Itu yang seringkali memang membuat kita susah ya. Bingung. Di kelapa gading ada. Waka. Jepang ada. Indonesia ada. Western ada. Pusing kita. Pusing kita. Kita suka pusing. Ini yang lalu butuh nasi. Iya. Yang satu no nasi sama sekali. Hmm. Sama. Saya butuh nasi. Suami saya sukanya stick. Anak saya sukanya stick. Kalau kita sukanya makan stick pakai nasi. Hahaha. Itu gak dimarahin ya? Bebas. Kalau untuk idealnya kita sebagai chef. Kita pasti kayak. Masa makan karbo sama karbo. Tapi. Ya tamu bayar mau ngomong apa lagi. Gitu kan ya. Betul Chef? Betul. Soalnya kalau anak saya. Yang punya restoran itu ya. Aduh. Saya makan stick. Saya pengen tambahin sambal. Saya pengen tambahin sos tomat dimarahin saya. Iya. Kalau saya memang agak bete. Agak bete. Kalau misalnya pasta nih. Kita udah masak pasta nih. Sebelum dia makan dia udah campurin dulu ini. Iya. Nah itu agak bete kita di dapur ya. Aduh. Udah bikin enak-enak nih gitu. Aduh. Udah bikin enak-enak nih gitu. Aduh. Aduh. Itu anak saya juga bete tuh. Anak saya penggemar pasta. Ya. Baik spaghetti maupun apapun. Tapi sama potongan cabai rawit. Hahaha. Pake kecap masinnya. Mau dibilangin nggak mener. Aduh. Anak saya bilang ini. Mama pokoknya awas ya. Jangan buat itu di luar rumah. Nggak mener banget. Aduh. Tapi yang buat saya nikmat itu. Pasta dengan potongan cabai rawit. Wah boleh di mister topi berarti. Aduh. Padahal mau seapapun ya. Pakai keju tuh pakai rawit tuh enak. Ya maaf maaf. Merusak banget. Nggak mener banget. Hahaha. Tapi sekarang dari Pak Sapto. Gimana nih Pak? Menghadapi persaingan seperti itu. Kalau di bisnis makanan kan ada dua tipe ya. Jadi tipe yang pertama adalah makanan yang seasonal. Jadi tergantung musim, tren. Ngikutin tren. Nah ada juga yang memang pokok. Jadi nasi, warteg. Makanya bisnis warteg nggak habis-habis dari dulu. Mau tren berganti-ganti. Warteg tetap berjaya gitu ya. Bahkan mereka bikin franchise gitu. So, tergantung segmen market kita yang mana. Jadi kalau buat saya sebagai pengusaha yang pemula. Biasanya mulainya yang gampang dulu. Yang nggak perlu sulit-sulit gitu ya. Yang cari segmen marketnya gampang. Nanti sesudah punya tabungan. Punya cash flow-nya bagus. Baru cari yang ngikutin tren. Karena tren itu penting juga. Buat branding gitu. Coffee sebenarnya yang bisnis utamanya adalah mesin coffee-nya. Dan juga biji coffee. Ya. Dia bikin banyak brand gitu ya. Padahal supply chain-nya yang terutama adalah. Biji coffee-nya dan mesin coffee-nya gitu. Jadi saya rasa tergantung segmen mana yang mau diambil. Tapi kalau buat saya pribadi. Saya lebih suka yang langgeng. Yang long term. Iya. Jadi kalau untuk yang lagi trending hanya buat nikmatin aja. Bukan buat bisnis. Betul. 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 Buat iseng-iseng lah ya. Buat iseng-iseng tambahan. Variasi. Buat foto-foto aja. Betul. Sekarang kan juga modelnya harus begitu ya. Ya. Harus Instagram. Ya. 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 Semua harus masuk foto. Dan kemudian harusnya tadi di foto. Ya. Baru. Ngetred. Ya. Ini terakhir nih. Kita hampir di ujung. Daripada pembicaraan kita. Saya pengen biar bagaimanapun ya. Ada. Sekarang ini kan orang stress sangat banyak. Ya. Orang yang sebenarnya mengalami masalah ekonomi sangat banyak. Ya. Dan banyak sekali bahkan sampai di negara-negara yang disebut Amerika. Dan sebagainya ya. Penurunan. Resesi juga ada di depan mata lah istilahnya. Nah. Ini bagaimana nih menyikapi dan pesan buat semuanya. Termasuk juga buat ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu bisa loh masak murah. Tapi sehat. Gitu ya. Terus kemudian juga adik-adik bisa loh. Ya. Untuk tetap punya semangat menghadapi masa depan. Dan ini sudah bukti bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata mustahil. Mereka adalah bukti Tuhan sanggup mengangkat setinggi yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Mereka adalah bukti bahwa tangan Tuhan yang kuat adalah tangan Tuhan yang mengandalkan dimana bahkan tidak ada jalan. Sekali lagi mulai dari yang muda atau yang tua silahkan. Mengo. Oke oke. Pesan buat semuanya. Saya rasa untuk memulai sesuatunya gak perlu modal banyak ya bu. Cukup modal Tuhan Yesus. Kita percaya semuanya pasti akan dibukakan jalan. Saya dari orang yang gak mampu karena orang tua saya jujur dan guru jadinya gak punya banyak uang. Tetapi saya. Kombinasinya susah. Guru dan jujur. Ya waduh. Jadi saya gak punya modal buat kuliah yang tinggi-tinggi hanya mengandalkan beasiswa. Dan sekarang buktinya perusahaan kami menjadi perusahaan yang ditunjuk menjadi pemegang lisensi. Kita punya empat universitas. Kita juga punya sekolah masak. Kita kerjasama dengan enam restoran yang dimana semua chef mau kesana dan saya tanpa modal sebenernya. Cuma mengandalkan Tuhan untuk buka jalan. Itu aja sih. The best. Luar biasa. Luar biasa. Ini ambat Tuhan. Apalagi. Menetang. Kalau ambat Tuhan harus pakai ayat biasanya. Iya dong. Betul. Boleh pakai ayat. Tambah lagi pakai kesaksian. Tambah lagi pakai kotbah. Boleh-boleh. Komplit. Kantong persebahannya siapin dulu. Iya. Nah itu. Nah itu yang dilarang. Nah itu yang dilarang di sini. Kalau saya punya imannya gini. Bu. Apa yang tak pernah dilihat mata. Tak pernah didengar telinga. Bahkan yang gak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Tuhan baru sediakan. Belum kasih. We have to action. Kita harus action. Menurut saya pribadi. Kita harus action. Tuhan sudah sediakan. Ya. Boleh jadi banget. Iya. Saya ambil. Saya curi jadi banget. Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan sediakan. Tapi belum. Iya. Udah ada nih. Kalau kamu mau ambil apa enggak. Nah banyak orang berpikir itu otomatis. Itu otomatis disediakan. Iya. Tapi tidak otomatis menjadi. Milih kita. Iya. Kita harus berusaha intinya gitu. Kan di Alkitab juga bilang kan. Ya yang gak kerja gak usah makan. Tuhan juga gak pengen kita 24 jam di gereja ngapain. Gitu kan. Yang gak kerja gak usah makan. Berarti intinya apa. Balance life aja. Tapi utamakan Tuhan di segalanya. Jadi enggak. Tuhan menurut saya bukan nomor satu. Sorry. Tuhan gak nomor satu. Karena Tuhan itu gak pantas untuk dimasukkan di nomor. Oke. Tuhan itu utama. Gak ada nomor Tuhan itu gitu. Tuhan itu utama. Nomor satu. Ya keluarga mungkin gitu. Jadi. Ya yakin itulah. Yakin. Saya umur sekarang 33. Kemarin bisnis agak. Wah ini pas. Pas Tuhan Yesus ya. Umur Tuhan Yesus ya. Umur Tuhan Yesus ya. Umur Tuhan Yesus. Kemarin udah bilang. Wah jangan sampai nanti. Ah. Pas Tuhan Yesus ya. Gitu. Saya yakin 33 tahun. Tuhan memperlihara saya. Setiap hari-harinya. Bisnis turun. Kehidupan mungkin sempat kacau apa. Kehidupan. Pas Covid gimana nih? Pas Covid. Ngalami dong. Covid. Puji Tuhan. Gak berkekurangan. Wow. Karyawan berkecukupan. Walaupun cafe gak buka. Ya terus. Buat apa dong? Ehm. Aneh aja. Berkat Tuhan ada aja. Jadi kita waktu itu. Setelah. Pas Covid itu. Kita bikin. Ready to cook. Satu menit. Masak daging. Nah. Kita supply itu. Kemana-mana. Ke rumah-rumah. Banyak itu. Gitu. Jadi. Karyawan gak berkekurangan. Cafe tetep. Kita berjalan. Walaupun kita close ya gitu. Kita hanya beberapa. Beberapa orang doang gitu kan. Ya itu saya bilang 33 tahun Tuhan pelihara saya. Setiap harinya. Ehm. Dan gak pernah miss gitu kan ya. Dan saya percaya saya gak pernah melihat Tuhan. Tapi saya. Udah merasakan karyanya Tuhan gitu. Menikmati Tuhan tuh saya udah menikmati gitu. Jadi. Ehm. Buat apalagi buat gak percaya gitu. 33 tahun loh. Tuhan pelihara dari Covid. Dari gak Covid. Masalah saya itu. Banyak yang kelihatan. Iya. Itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Mr. Topi tetep berjalan. Ehm. Dengan baik. Menambah menu. Menambah item. Menambah bisnis baru lagi. Sekarang saya jualan sate malam-malam. Sama soto ayam. Gitu. Karena saya seneng nongkrong. Jadi amba Tuhan yang seneng nongkrong. Beres. Tutup cafe. Saya nongkrong. Pikir-pikir. Ngapain nongkrong di tempat lain. Ah. Gue buka tempat nongkrongan deh. Gitu. Jual sate taichan. Sama soto ayam. Jadi kalau ganteng ke Sukabumi. Dari pagi sampai malam. Makan terus. Ada. Kasih. Kotbahnya kapan? Kotbah hari Minggu. Selingannya tuh yang banyak. Semualah. Satu dua tempat dimana. Banyak nih. Banyak nih semuanya. Sukabumi. Terima kasih. Kenapa gak dina kelapa gadingannya deket ya. Langsung aja kita kasih kelapa gadingannya. Wah sayang kita masih banyak ya. Masih harus sampai sore nih. Aduh kalau gak kita lari semua ke kelapa gading. Kita makan siang. Sudah makan siang ya. Oke oke. Kita di akhir dan penghujung. Perjalanan mereka adalah perjalanan cinta. Mereka menggabungkan antara passion mereka. Cinta mereka pada kuliner. Cinta mereka pada makanan. Tapi juga cinta mereka pada Tuhan. Cinta mereka pada keluarga. Cinta mereka pada sesama. Dan inilah dua chef yang menikmati cintanya Tuhan. Tentunya mereka adalah orang-orang yang bukan start dari atas ya. Bukan ada start orang-orang yang start dari DJ di bawah. Dari yang bahkan tidak ada harapan untuk sekolah. Tidak ada harapan. Bahkan untuk ambil sekolah kuliner yang katanya orang sangat mahal. Tetapi bersama Tuhan selalu ada jalan. Bersama Tuhan selalu ada cara. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti mengejar setiap passion. Cinta-citamu. Dan semua yang kau cintai. Semua yang kau suka. Semua yang menggelorakan hatimu. Jangan pernah berhenti untuk mengejarnya. Karena selalu ada jalan. Sekali lagi tadi dikatakan Tuhan sudah menyediakan. Mari kita melakukan aksi. Mari kita sama-sama melakukan langkah. Untuk mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Inilah MMA. Mertua Menantu. Akudok. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Hai hai apakah berkawan? Siapkah kau untuk melangkah. Himasalamu hadapi esok pagi. Hai hai apakah berkawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan. Menentikan petelangi. Percayalah kawan. Kesokan berbeda. Pastikan kau mencoba. Buat mimpimu jadinya. Oh nyata. Kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri. Semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya. Kita bahagia. Bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya. Kita bahagia. Hei hei apakah berkawan? Siapkah kau untuk melangkah. Himasalamu hadapi esok pagi. Hei hei apakah berkawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan. Menentikan petelangi. Percayalah kawan. Sekarang berbeda. Pastikan kau mencoba. Buat mimpimu jadinya. Oh nyata. Kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri. Semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya. Kita bahagia ya. Bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya. Kita bahagia ya. Marilah kita mensyukuri. Semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia ya. Kita bahagia ya. Bersama hangatnya mentari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya. Kita bahagia ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Bahagia ya. Jalan dihidup ini. Bahagia ya. 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 Bahagia ya.